Jemaat BMC Terpujilah namamu dalam nama Tuhan Yesus Amin Kekasih Tuhan Saat ini saya mau ngajak saudara untuk mendengar Renungan pagi yang saya beri judul Yesus memimpin kepada iman Yesus lead to faith Terambil dalam Injil Matius 21 21-22 Yesus menjawab mereka Aku berkata kepadamu Sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang Kamu bukan saja akan membuat apa yang ku perbuat dengan pohon arah itu Tetapi jika Kalau kamu berkata pada gunung ini Beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut Hal itu akan terjadi Dan apa saja yang kamu minta dalam doa Dengan penuh kepercayaan Kamu akan menerimanya Amin Kisah ini bermula dari Matius 21 ayat 18 Yesus saat itu menyucikan baik suci Sesuai sudah membersihkan baik suci Lalu dia pergi Malamlah Yesus di petania Ketika esok Harinya Saat dalam perjalanan kembali dari baik suci Kembali ke baik suci Yesus merasa lapar Di ayat 18 Dilihatlah sebatang pohon arah di sana Dan tidak terdapat buahnya Hanya ada daunan saja Lalu dia berkata padanya Engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya Ingat saudaraku Yesus tidak menguduk Cuma Yesus katakan Engkau tidak akan berbuah selama-lamanya Dan seketika itu juga keringlah pohon arah itu Ayat 19 Setelah kejadian itu Maka murid-muridnya bertanya kepadanya Ayat 20 Bagaimana mungkin Pohon arah itu sekonyong-konyong menjadi kering Mereka dibuatnya terheran-heran atas kejadian itu Betapa besarnya imannya Pikir mereka Setelah membaca firman di atas Saya merasa diperlukan juga iman yang lebih besar lagi Supaya saya bisa melihat mujijat yang besar Seperti terobosan keuangan Kesembuhan sakit penyakit Bahkan pemulihan terjadi Itu pikirku Pernahkah Anda mendengar ada orang yang mengatakan begini Oh ini tidak terjadi kepadamu karena imanmu tidak cukup besar untuk itu Atau oh kamu harus memiliki iman yang besar Supaya terjadi terobosan atas pemulihan keuangan sakit penyakitmu dan lain-lain Ingat kekasih Tuhan Didiskualisasi secara demikian Justru mujijat kesembuhan terobosan terobosan keuangan pemulihan keluarga makin jarang terjadi Setuju katakan amin Menjadikan kita memperhatikan memperhatikan untuk menerima mujijat dan pemulihan dari Tuhan Bukannya kita memperhatikan memperhatikan kamu dan memperhatikan dari Tuhan Art Katakan amin. Surat Roma 10 ayat 4 katakan, Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh setiap orang yang percaya. Katakan amin. Artinya, Anda dan saya adalah orang-orang benar di dalam Kristus. Maka Yaakobus 5 ayat 16 katakan, Doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin.